Salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara Saudari Pada kesempatan ini kembali lagi kita membahas tentang doa arwah dalam gereja katolik pada seri kedua Mengapa gereja katolik mendoakan arwah? Gereja katolik percaya bahwa jika seseorang meninggal dunia dengan iman kepada Tuhan Tetapi dengan menanggung dosa-dosa ringan dan luka akibat dosa Maka Tuhan dalam kasih dan kerahimannya akan terlebih dahulu memurnikan jiwanya Nah setelah pemurnian maka jiwa akan mendapat kekudusan Dan kemurnian yang diperlukan agar dapat ikut ambil bagian dalam kebahagiaan abadi di surga Nah saudara saudari Sementara tiap-tiap individu hadir di hadapan pengadilan Tuhan Dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing Persekutuan gereja yang telah dimulai di dunia ini terus berlanjut Kecuali persekutuan dengan jiwa-jiwa yang dikutuk di api neraka Konsili Fatikan II menegaskan Itulah iman yang layak kita hormati pusaka para leluhur kita Iman akan persekutuan hidup dengan para saudara yang sudah mulai di surga Atau sesudah meninggal masih mengalami pentahiran Itu ditemukan dalam konstitusi dogmatis tentang gereja artikel atau nomor 51 Oleh sebab itu sama seperti sekarang pada tanggal 2 esok Kita saling mendoakan satu sama lain Dan saling meringankan beban satu dengan yang lain Umat beriman di dunia dapat mempersembahkan doa-doa Dan kurban guna menolong jiwa-jiwa mereka yang telah meninggal Nah tak ada doa dan kurban yang lebih baik Yang dapat dipersembahkan selain daripada kurban kudus Misa Paus Leo ke-13 dalam ensikliknya mengatakan Hubungan antara persekutuan para kudus dengan Misa Adalah rahmat saling mengasihi diantara mereka yang hidup Yang dipertengung serta diperdalam melalui sakramen ekaristi Mengalir teristimewa karena keluhuran kurban atau Misa Kepada semua yang termasuk dalam persekutuan para kudus Sebab persekutuan para kudus adalah saling memberikan pertolongan Kurban, doa-doa dan segala kebajikan diantara umat beriman Yaitu mereka yang telah berada di tanah air surgawi Mereka yang berada di api penyucian Dan mereka yang masih melakukan ziara di dunia ini Mereka semua ini membentuk satu tubuh yang kepalanya adalah Kristus Yang prinsip utama adalah kasih Iman mengajarkan bahwa meskipun kurban agung Ya hanya dapat dipersembahkan kepada Tuhan saja Namun demikian kurban dapat dirayakan dalam rangka menghormati para kudus Yang sekarang ini berada di surga bersama-sama dengan Allah Yang telah menerima mahkota Mereka dapat menjadi perantara bagi kita Dan juga menurut tradisi apostolik Guna menghapus noda dosa saudara-saudara yang telah meninggal dalam Tuhan Namun belum dimurnikan sepenuhnya Nah bapak ibu saudara-saudara Misa kudus melampaui ruang dan waktu Mempersatukan segenap umat beriman di surga, di bumi, dan di api penyucian Dan ekaristik kudus sendiri mempererat persatuan kita dengan Kristus Menghapus dosa-dosa ringan Serta melindungi kita dari dosa berat di masa mendatang Bisa kita lihat dalam katekismus gereja katolik Nomor 1391 sampai 1396 Oleh sebab itu Mempersembahkan Nisa dan doa-doa Demi umat beriman yang telah meninggal dunia Merupakan tindakan yang kudus dan terpuji Demikian saudara-saudari pembahasan kita pada sesi kali ini Salam sejahtera bagi kita semua